Seorang pelaku pencurian dan penggelapan dua buah truk mencoba kabur ke sungai saat akan diamankan oleh kepolisian. Saat dilakukan pengembangan, ternyata pelaku ini tidak sendiri. Ia bekerja bersama dengan adiknya. Jadi tugas dari pelaku adalah menggambil mobil truk dari tempat ia bekerja dan adiknya yang nantinya menjual barang hasil curian tersebut. Ini sih namanya pagar makan tanaman, Broensis. Gimana enggak, udah dikasih kerjaan, dikasih jalan buat cari rejeki yang halal. Eh, masih aja nyari yang haram. Rasain lu, sekarang lu diem di pejara. Pendapat laporan penggelapan dua unik di Tronton, sebuah perusahaan, menjadi perhatian timacang resma Koda Kalsa untuk memiliki target. Tronton, yang merubahkan korban sekitar. Kerubahkan berapa itu? Banyak. Hampir satu miliar, ya. Satusan juta rupiah. Hasil penyelidikan, tim Macan Kalsa mengendus keberadaan Anto, kotak dari pelaku kejahatan. Tamu buang waktu tim bergerak menuju kawasan teluk dalam banjar nasib. Sampai lokasi tim yang dipimpin Ibu Joni Ari, langsung lakukan pengepungan rumah yang dijadikan tempat persembunyian. Bar. 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 nggak ada menyerah aku aku andek di bandir baik-baik aja lah eh keluar 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 kepong kepong aja ini nih orangnya hei ayo kada ayo cepur kawalimong cepur emang Mason tv melew... eh bisa liwat belakang nggak? nggak nggak Terpaksa polisi turun ke sungai berlumpur untuk membekuk tersangka. Terpaksa polisi turun ke sungai. Sudah. Mantap Bang Arya, mantap Bang. Terus menutup motovic aja keluar, gaya ini keluar. Sudah nyerahin dia di atas. Ya ya, atas! Iya sudah. Nyerah, lu nyerah. Sudah. Naik. Iya, iya sebentar, Dan. Naik, naik. Gak apa? Naik, naik, naik. Naik, bikin anggota basah semua kayak gini. Aduh, tunggu. Sudah. Sudah. Sudah, aku nyerah, sudah. Ternyata, sudah ditangkap, baru nyerah. Lu, minta minum, Pak. Aduh, lu. Kati melawan Bapak, sudah, sudah. Bapak, aku salah. Ambilkan baju. Gawain. Gawain. Itu sama aja mencuntan nih, Kam. Dua unit itu, Kam Cuntan. Buang kemana? Sekarang dimana ya? Unitnya tempat Haji Jarkasi. Dimana? Haji Jarkasi, Pak. Haji Jarkasi mana? Hadir, Bakti. Kepada polisi tersangka mengakui semua perbuatannya. Ia nekat menggelapkan dua unit truk dari tempat bekerja lalu menjualnya ke wilayah Batola. Tersangka beraksi tidak sendirian. Ia dibantu oleh rekannya dalam menjual truk. Tak kena lelah tim kembali mengejar tersangka lain ke wilayah Batola. Terima kasih. 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 Ini listriknya kenapa nih? Kamu siap Bang Aran? Ayo, sudah, sudah. Timacan Kalsol yang tiba pada tengah malam berhasil mengamankan adik Putra tanpa perlawanan. Kami dari Polda. Paham? Paham. Paham. Kami dari Polda, Poy. Sil. Sil, ini kami bawa dulu ke Polda, sementara kami periksa dulu ya. Wah, alah. Bukam sudah siaknya di belakang. Berarti kamu dapat duit berapa dari hasil penggelapannya itu? Dua unit truk apa teronton itu? Satu juta tiga ratus. Kakakmu sisanya? Yang dua puluh lima juta atau tiga puluh juta itu kakakmu? Ya, ratusnya itu dia itu. Itu dipotong atau dipakai itu? Gini tuh. Kamu jualnya itu dalam bentuk bijian atau dipotong-potong atau seperti apa? Itu waktu itu diserahkan kayak gitu mobilnya utuh ke mandam. Nah, berarti kan bukan dipotong-potong. Kan jawabnya simpel dalam bentuk utuh kan gitu. Ya kan? Terus ke siapa kamu jualnya? Kalian jualnya ke siapa? Kalian jualnya ke siapa? Kalian jualnya ke siapa? Rumahnya di mana? Di geria perlata. Di geria perlata. Ada di situ orangnya? Ada. Tim resmu pemacan karsel mengungkap hasil giat perkara penggelapan dua unit truk yang mana pelaku diketui kakak beradi, suwito alias anto dan drah. Untuk kronologis, pelaku yang dipercaya untuk mengelola dan mengoperasikan truk milik korban ternyata dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengelapkan dua unit truk milik korban. Setelah berhasil membawa kabur dan mengelapkan truk milik korban, pelaku tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Mendapat laporan dari korban, selanjutnya tim resmu pemacan karsel dan sudi dua tim kumpul da karsel melakukan penyelidikan dan pencarian keberadaan pelaku. Dari hasil penyelidikan tim di lapangan diketahui pelaku dan keluarganya mengontrak di sebuah rumah di Komplek Dame Banjarmasintengah. Mengetahui ketatangan petugas, pelaku melarikan diri dan nyebur ke sungai di belakang rumah kontrakan. Tak tinggal diam, petugas pun harus ikut menyebur ke sungai dan menangkap pelaku. Selanjutnya pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor di Krim Umpoda Karsel guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya kedua tersangka akan dikenakan pasal 372 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.